Terima kasih. Dan SA 36 tahun. Sedangkan terduga pelaku yang diamankan di dalam lapas 2A Kota Mataram yaitu HE 39 tahun, ZA 38 tahun, AM 32 tahun, MH 36 tahun, GA 37 tahun, dan seorang petugas sipir. Kedua terduga HE dan ZA merupakan napi. Barang bukti yang berhasil diamankan dari terduga SA yaitu diantaranya sebuah kotak rokok berisikan klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berutu 0,94 gram, 1 unit HP, uang tunai Rp30.000, dan 1 unit sepeda motor. Sementara barang bukti terduga HR dan SH yang diamankan yaitu sebuah dompet, uang tunai Rp307.000, 2 unit HP, 1 unit motor, dan sabu dengan berutu 6,80 gram. Pada saat itu ditemukan juga seseorang yang hendak mengantarkan barang diduga narkotika jenis sabu ke dalam lapas 2A Kota Mataram yang kemudian berhasil diamankan polisi. Sejauh ini masih kita dalami ya, karena masih ada pengembangan, walaupun dari hasil di lapangan ada pengamanan dari seorang sipil terhadap salah satu napi di dalam, ini masih kita kembangkan. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa seorang sipil itu terlibat terkait dengan jaringan ini. Ini masih kita terus kembangkan. Tapi diamankan ya saat ini? Saat ini kita lakukan pemeriksaan. Saat ini kita lakukan pemeriksaan. Apabila memang terbukti sipil ini melindungi terhadap pengedar narkoba itu sendiri, tetap akan kita lakukan pendegakan hukum. Kalau ada chat SMS antara barang yang ada di dalam dan lainnya? Ini adalah satu indikasi bahwa ada kekelibatan kerjasama antara oknum sipil dengan akut pengedar narkoba. Salahnya itu pun bisa kita dapatkan, bisa kita buktikan, diduga kuat, siapapun tetap kita akan lakukan tindakan pendegakan hukum. Oke? Oke? Oke, siap.